Halo Mamski, Assalamualaikum Selamat datang di channel aku Tiba-tiba Masak Nah Mamski, kali ini aku akan membuat Olahan dari pasta Pasta yang kupakai adalah jenis fusilia Ini sebenarnya adalah menu sarapan Jadi diselang-seling gitu ya Biar gak bosan Terus untuk topping aku pakai paha ayam Jadi gizi dan nutrisinya itu Udah lengkap nih Pasta Bolognese Chicken Tide Yuk kita langsung aja ke bahan Dan cara buatnya Aku punya 3 buah paha ayam Dan ini sudah dibuang tulangnya Paha ayam ini Mengandung cukup banyak lemak ya Mamski Jadi kalau dikonsumsi sama anak-anak Itu bisa membantu menambah berat badannya Paha ayam akan aku marinasi Dengan sedikit garam Lada bubuk Dan kaldu jamur Lalu ini aku ratakan Sambil sedikit agak ditekan gitu ya Supaya bumbunya lebih mudah meresap Lalu ini kita sisihkan dulu Nah sementara itu Aku akan merebus fusili Fusili ini bentuknya lucu banget ya Kriwil gitu Dan untuk di rumah Biasanya aku selalu sedia Beberapa jenis pasta Ya kayak Spageti Makaroni Termasuk juga fusili ini Mamski Jadi walaupun rasanya sama Tapi kalau dimasak beda jenis gitu Itu seperti makan menu yang berbeda ya Jadi anak-anak juga gak bosan makannya Fusilinya aku rebus Aku tambahkan sedikit garam Dan minyak goreng Supaya gak lengket Ini direbus sampai dia empuk Nah sementara itu aku pindahkan ke kompor sebelahnya Karena kompor yang ini mau aku pakai untuk menumis bumbu Untuk menumis aku pakai minyak zaitun Ini sekitar 1 sendok makan Di dalam 1 sendok makan minyak zaitun Terdapat 130 kalori dan lemak baik Sehingga minyak zaitun ini sering dipakai untuk menu orang diet Karena dia lebih baik dari minyak biasa Untuk menjaga berat badan tetap ideal Nah setelah minyaknya panas Ini aku masukkan bawang putihnya Lalu bawang putih kita tumis sampai harum dan sedikit berwarna kekuningan Setelah itu masukkan bawang bombay Dan diaduk lagi sampai bawang bombaynya itu mengeluarkan aroma harum dan sedikit layu Lanjut aku pakai saus bolognese ya sesuai judulnya 3 sendok makan saus bolognese masuk Dan 1 sendok makan saus tomat Nah ini untuk menambah rasa asam dan sedikit segar Oke ini diaduk lagi sampai merata Lalu tambahkan 50 ml air Jangan lupa tambahkan garam dan lada bubuk Ini kita masak sampai dia meletup-letup dan sudah selesai Cepat banget Sekarang kita beralih untuk menggoreng paha ayamnya Ini paha ayamnya sudah kita marinasi sekitar 15 menitan gitu ya Lalu ini tinggal digoreng aja Dan supaya dagingnya lebih cepat empuk Ini kita tutup aja Udah gitu apinya cenderung kecil ke sedang Nah vetucininya sudah matang Lalu kita tinggal tuang aja ke bumbu bolognese yang tadi Tuh menu ini super duper simple banget mam Jadi bisa banget untuk menu sarapan nih Yang namanya nyepin sarapan itu kan waktunya sempit banget ya mam Paling lama 30 menit Sarapan tuh udah mesti ada ya Jadi menu kali ini bisa banget dipakai buat menu sarapan Oke sambil kita lihat ayamnya Kalau bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini Ini kita balik aja Terus ditutup lagi Dan kita tunggu lagi sampai bagian bawahnya itu matang Nah kalau sudah matang seperti ini nih mam Ini langsung kita angkat aja dan tiriskan Sebentar Dan kalau sudah agak dingin bisa kita potong-potong sesuai selera Alhamdulillah masakan kita sudah jadi Hmm aroma khas dari bolognese ini wangi banget ya mam Tinggal kita taruh di piring saji seperti ini Oh iya untuk topping ayamnya ini Kalau mau dicampur jadi satu dengan pastanya Itu juga gak apa-apa ya Nah supaya tambah cantik dan tambah enak Ini aku tambahin keju parut kayak gini Nah udah siap deh Tinggal ditaruh di meja makan Menu kayak gini tuh kesukaan anak-anak aku banget nih mam Apapun jenis pastanya Dan gimana pun cara pengolahannya Itu mereka suka banget ya Cocok nih dijadikan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah So pasti mereka tambah semangat ya Belajar di sekolahnya Ini rasanya enak banget Untuk tingkat kematangan dari pastanya ini juga pas Gak terlalu lembek dan juga gak terlalu keras ya Pas banget dipadukan sama bumbu bolognese-nya Yang rasanya gurih, asem dan seger Udah gitu untuk ayamnya juga empuk Rasanya juga gurih banget Karena udah kita marinasi ya Jadi tambah mantul banget Sekali-sekali sarapan menu ala Italia begini Pastinya bikin keluarga happy ya Wah pokoknya menu ini wajib banget nih coba di rumah ya Karena bikinnya cepet dan sekeluarga pasti suka Terima kasih sudah menonton Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di komen, like dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya